Sehubungan dengan operasional penerbangan haji tahun 2024 yang saat ini telah berlangsung pada fase keberangkatan, dapat kami sampaikan bahwa penerbangan GA-1105, rute Makassar-Madinah pada hari ini, yang merupakan keloker kelima asal embarkasi Makassar, melakukan prosedur Return to Base atau RTB sebagai langkah cepat guna memitigasi risiko aspek safety dan keamanan operasional pada penerbangan tersebut. Keputusan RTB tersebut diambil oleh Pilot in Command segera setelah pesawat lepas landas dengan mempertimbangkan kondisi kendala salah satu enjin pesawat yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut setelah diketahui adanya pecikan api pada salah satu enjin tersebut. Atas kondisi ini, enjin pesawat diharuskan menjalani prosedur pengecekan secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan armada untuk dapat kembali beroperasi. Perlu saya sampaikan bahwa pendabangan tersebut telah mendarat dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada pukul 17.15 waktu setempat. Dan hingga pernyataan ini kami sampaikan, seluruh penumpang tengah diarahkan kembali menuju asrama untuk menunggu kesiapan pesawat mengganti. Lebih lanjut, seluruh penumpang pesawat tiba di Bandara dalam keadaan selamat dan baik dan akan kembali diperangkatkan secepatnya, mengacu pada kesiapan pesawat pengganti. Proses pendampingan jamaah menuju asrama turut melibatkan seluruh stakeholder ke Bandara Udaraan untuk memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan para penumpang terjaga dengan baik. Sebelumnya GA-1105 yang dioperasikan dengan armada Boeing 747-400 diperangkatkan dari Bandara Sultan Hasanuddin pada pukul 15.30 waktu setempat dan dicadwalkan tiba di Bandara Internasional Prince Mohammed bin Abdulaziz Madinah pada pukul 21.00 waktu setempat. Penebangan tersebut mengangkut 450 penumpang yang merupakan rombongan calon jamaah haji asal embarkasi Makassar serta 18 awal pesawat. Kami menyampaikan pembohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi kepada seluruh jamaah haji pada penebangan tersebut dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai penyelenggara haji. Garuda Indonesia tengah melakukan koordinasi intensif dengan fiat-fiat berkait guna memastikan penanganan jamaah untuk dapat kembali melanjutkan perjalanan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terima kasih telah menonton!